dengan remehkan kekuatan doa karena kekuatan doa bisa mengubah dari yang mustahil menjadi mustajab hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada amin, amin ya robbalalamin oke teman-teman seperti biasa dan biasanya lagi di video kali ini aku akan share kegiatan ibu rumah tanggal lagi jadi tonton videonya sampai selesai biar teman-teman semua gak salah paham apa yang aku kerjakan kira-kira ini aku mau masak apa ya bener banget ini tuh aku goreng patin sekitar jam 9 pagi kira-kira kenapa kok masak patin di pagi hari ini tuh aku lanjut untuk apa ya ngirisin si terong terong ini tuh dikasih ibu aku sekitar berapa hari yang lalu aku lupa masaknya ya teman-teman dan itu banyak banget yang busuk tapi aku pilihin gitu ini tuh terong dapat gak sih jadi sayang gitu mau dibuangkan oke teman-teman kira-kira ceritanya aku batal puasa karena apa ya tonton videonya sampai selesai selamat menikmati nah disini sambil metikin cabai tapi bukan aku ya yang metikin ini adek aku jadi aku mau cerita sedikit baik seperti yang di video sebelumnya aku janji ke teman-teman semua akan cerita di video next maksud aku di selanjutnya video aku jadi ceritanya tuh begini ya teman-teman waktu aku buat video yang kemarin cleaning motivation yang aku apa ya nyuci horden itu tuh sebenarnya ini tuh masih di satu hari ataupun satu waktu yang sama itu tuh sekitar jam 9 aku masih beres-beres itu aku masih bersih-bersih rumah dan ternyata aku ke kamar mandi dan ternyata eh ternyata aku bolong gitu aku batal puasa ya karena keadaan ataupun karena kodar sebagai wanita ya seperti itu ya teman-teman kita harus menerima kapanpun kita di apa ya apa sih bilangnya gimana ya maksud aku kapan kita didatangkan tamu kita harus siap ada juga aku kemarinnya lagi udah apa namanya udah mau buka udah sekitar jam 3 sore ya 3 sore apa jam 5 sore gitu iya seperti itulah kira-kira jadi kayak agak-agak kecewa tapi mau gimana lagi gitu kan udah menahan lapar seharian tapi ternyata eh ternyata ada tamu yang datang oke teman-teman ceritanya kira-kira seperti itu jadi ini tuh aku langsung masak-masak aja deh waktu aku tahu ada tamu gitu aku langsung masak-masak seperti ini dan aku lanjut untuk sarapan tapi kali ini aku gak rekod disini ya takutnya teman-teman pada bully bulan puasa aku makan di siang hari gitu kan jadi oke teman-teman jadi seperti itu ceritanya kira-kira ya jadi untuk perempuan itu harus semangat memang banyak ujian memang banyak rintangan waktu di bulan puasa jarang banget ya teman-teman kalau gak apa namanya kalau mulus gitu maksud aku puasanya pasti ada aja apalagi yang kayak hamil yang kayak menyusui itu tuh kayak banyak banget halangannya karena si jabang bajunya aku dulu pernah waktu menyusui adek dinda ya lagi asih gitu itu sebulan full aku gak puasa karena masih kecil banget katanya takutnya adeknya kenapa-napa gitu kalau itu kan terserah ibunya ya teman-teman kalau ibunya yakin bahwa anaknya itu nanti gak apa-apa ya gak apa-apa puasa tapi kalau kita takut anak kita kenapa-napa kita gak apa-apa untuk membatalkan puasa ataupun kita gak apa puasa gak apa-apa dengan syarat kita nanti ganti puasa dan akan membayar video kayak gitu ya teman-teman dan ini alhamdulillah udah mateng ya untuk si ikan patinnya tadi tuh aku kan rencananya mau masak di sore hari tapi kali ini aku gak punya lauk di rumah yaudah aku masak aja di pagi hari sekalian dia nanti sorenya gak masak dan nanti sore juga aku rencananya gak makan di rumah lagi mau buka bersama gitu dan jadi aku masaknya di pagi hari seperti ini nah ini tuh aku goreng untuk si apa namanya si terongnya tadi yang udah aku ini siris ya teman-teman ini tuh enak banget dicampur dengan patin ataupun sambal patin seperti ini kalau teman-teman semua yang belum suka terong coba deh nonton video aku banyak banget aku masak terong terong ungu apalagi diiris-iris terus digoreng terus disambal penyet juga wah mantep banget mulut aku ini adalah mulut orang desa ya teman-teman jadi makanannya ya seperti ini terong kacang terong kacang pokoknya sayur-sayur mayur yang penting sehat yang penting nikmat lah oke tadi tuh udah aku siapin untuk bumbunya ya teman-teman bumbunya biasa aja dan be aja pokoknya ada bawang putih bawang merah cabai rawit cabai merah terus aku kasih sedikit tomat aja kayak gitu udah gak gak ribet dan ini aku mau sambal juga untuk sambal apa ya bawang kalau disini bilangnya sih sambal bawang tambahan bumbunya cuman ada garam sama micin aja udah gitu aja enak banget dimakan sama nasi hangat sama kerupuk ataupun sama ikan asin aja deh udah nikmat luar biasa apalagi yang pecinta pedes kayak aku pasti makanan ini tuh favorit banget oke jangan lupa juga untuk dikasih perbumbu kehidupan disini aku kasih garam gula micin tidak berasa pokoknya sesuaikan selera aja ya teman-teman masak itu gak perlu ribet gak usah dibikin ribet pokoknya sesuaikan aja deh selera kita masing-masing kalau ada yang gak suka dengan Royco ya boleh di skip kalau ada yang gak suka dengan gula biasanya ada ya orang itu masak gak pernah pakai gula rasanya kayaknya kakak tanya gimana gitu kalau pakai gula ya pokoknya memang orang itu beda-beda ya orang itu seleranya masing-masing jadi kalau aku sih sukanya identik dengan yang makanan gurih tapi kalau untuk paksu itu karena udah kebiasaan dari dulu ikut ibunya itu masaknya yang manis-manis jadi kali ini aku juga ikut paksu karena ya gimana ya kalau masak gak ngikutin suami itu kayak rasanya gimana gitu kan dia itu makannya juga gak lahap kalau kita masaknya yang sesuai selera kita oke ini teman-teman udah mateng dan alhamdulillah siap disajikan dan siap dimakan oke teman-teman jangan lupa untuk dielap-elap setelah masak biar gak kelihatan berantakan dan biar gak kelihatan kotor jadi buat teman-teman semua yang masak wajib banget ya kompornya itu dielap-elap seperti ini ini tuh aku lap-elapnya pakai lap kanibu ini tuh lap recommended banget dan lap enak banget oke disini aku lanjut untuk cuci piring jadi sambil nonton video aku yang lagi cuci piring disini aku akan sapa-sapa teman-teman semua di rumah hai teman-teman semua di rumah yang baru berkunjung yang baru menemukan channel sederhana aku ini aku ucapkan selamat datang dan mari berteman semoga kalian semua suka sehingga kalian berkenan untuk menekan tombol like subscribe dan jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima kasih banyak dan buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video aku yang selalu hadir di setiap video-video aku aku ucapkan terima kasih banyak karena atas dukungan kalian video saya ini semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya dan lebih semangat lagi untuk nge-youtube jadi buat teman-teman semua yang lagi mengejar 1K dan 4K semangat dari sini semangat pokoknya semangat terus untuk mencapai tersebut kita gak tau ya teman-teman kedepannya itu rezeki kita dimana rezeki kita itu bagaimana kita kan gak tau hanyalah Allah yang tau dan kita hanyalah berusaha dan selalu berusaha tentunya jangan lupa juga untuk selalu berdoa yang ngomong-ngomong ini tuh kayak apa ya pekerjaan aku tuh padat banget karena aku tuh harus upload bukan harus sih pokoknya semampu aku ya teman-teman kalau aku bisa upload dua kali sehari ya aku upload tapi kalau aku gak mampu ya gak apa-apalah karena aku tadi habis apa ya keluar gitu jadi aku belum dubbing dan ini alhasil dubbingnya di pagi-pagi hari ngedalangnya jadi orang waktunya beres-beres iya mah kalau ngedubbing kalau ngeceh jadi aku tuh bingung ya teman-teman aku mau ngomong apa di video ini tuh kayak gitu aku tuh sekali ngedubbing dua ini tadi tapi gak apa-apa lah tetap semangat dan tetap konsisten oke dilanjut ini tuh aku sapu-sapu di kamar aku juga disini tuh udah aku beresin tadi ya teman-teman ini tuh juga penampakan setelah aku beresin kemarin yang maksud aku di hari yang sama sih waktu aku ngelepasin hurdan dan aku beresin ini juga gitu jadi pokoknya full beres-beres rumah mau lebaran itu super sibuk ke wanita ya ataupun ibu rumah tangga itu pasti super sibuk yang nyiapin ini itu ini itulah semuanya dikerjakan serba sendiri oke teman-teman cukup sampai disini video aku ya semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua di rumah yang lagi mager yang lagi males nonton video aku insya Allah akan berkembali semangat jadi buat teman-teman semua jangan mager-mager ya kita semangat bareng terima kasih banyak semoga bermanfaat dan boleh share ke seluruh media sosial yang kalian punya apabila video aku dirasa banyak manfaatnya see you in the next video dan dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati